Saudara sebanyak 54 kelompok budidaya ikan menerima bantuan benih ikan dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sanggau pada Selasa 18 Juli 2023. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah Kabupaten Sanggau melalui penyuluh perikanan juga akan memberikan pendampingan pemeliharaan hingga produksi. Tahun 2023 ini pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Perikanan setempat akan menyalurkan bantuan benih ikan, pakan, dan waring kepada 54 kelompok budidaya ikan di Kabupaten Sanggau. Sebelum bantuan disalurkan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sanggau melalui bidang perikanan memberikan sosialisasi tentang tata cara budidaya ikan, sehingga saat bantuan benih ikan disalurkan bisa produksi dengan maksimal produktif. Kepala Bidang Perikanan Butet Carolina Barus mengatakan, bantuan benih ikan untuk 54 kelompok budidaya ikan akan disalurkan sekitar bulan Agustus 2023 mendatang. Setelah disalurkan, penyeluh perikanan akan melakukan pendampingan anggota kelompok hingga produksi atau panen. Untuk anggaran tahun 2023 ini, bidang perikanan membantu sekitar 54 kelompok budidaya ikan, baik itu keramba, kolam tanah, maupun kolam terpal. Itu ada di 15 kecamatan sekabupaten Sanggau. Tetapi minat yang paling tinggi adalah untuk budidaya ikan, biaya dan nila. Untuk pendampingan selanjutnya, mungkin nanti kita arahkan kepada penyeluh perikanan yang ada di setiap pecamatan, bersama dengan tim atau startup dari perikanan yang mungkin nanti akan turun langsung dalam pelaksanaannya, mulai dari penyerahan sampai mungkin pembinaan sampai produksi. Butet Carolina Barus juga mengatakan, bantuan benih ikan yang disalurkan sebagai upaya Pemkap Sanggau untuk membantu masyarakat dan menurunkan serta mencegah kasus stunting di Kabupaten Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor YTV, Bobi Rianto, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.